Halo Bapak Ibu Saudari Kembali lagi ke channel Youtube Gili Halim Di vlog Baca Alkitab setiap hari Di Perjanjian baru Matius pasal 18 Sampai 21 ya Bapak Ibu Sampai 21 Kita berdoa dulu ya Bapak Bapak Ibu Kita berdoa dulu ya Tuhan terima kasih buat firmanmu Ini Tuhan Kami kau izinkan Untuk membaca Biarlah kami semakin Matang Tuhan Menjadi pribadi Yang mengikut Engkau Tuhan Menjadi kudus Tuhan Biarlah kami terus intim kepada Tuhan dari firman Dari firmanmu Tuhan ini Biarlah kami Kau berkati dari semua firman Terima kasih Tuhan adanya Amin Siapa yang terbesar Dalam kerajaan sorga Pada waktu itu Datanglah murid-murid itu Kepada Yesus Dan bertanya Siapakah yang terbesar Dalam kerajaan sorga Maka Yesus Memanggil Seorang anak kecil Dan menempatkannya Di tengah-tengah mereka Lalu berkata Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Jika kamu tidak Bertobat Dan menjadi Seperti anak kecil ini Kamu tidak akan Masuk ke dalam Kerajaan sorga Sedangkan barang siapa Merendahkan diri Dan menjadi Seperti anak kecil ini Dialah yang terbesar Dalam kerajaan sorga Dan barang siapa Menyambut seorang anak Seperti ini Dalam namaku Ia menyambut aku Siapa yang menyesatkan Orang Tetapi barang siapa Yang menyesatkan Salah satu Dari anak-anak kecil ini Yang percaya Kepadaku Lebih baik baginya Jika sebuah Batu kilangan Diikatkan pada lehernya Lalu ia ditenggelamkan Kedalam laut Celakalah dunia Dengan segala penyesatannya Memang penyesatan Harus ada Tetapi Celakalah orang Yang mengadakannya Jika tanganmu Atau kakimu Menyesatkan engkau Penggalah Dan buanglah itu Karena lebih baik Bagimu masuk ke dalam Hidup dengan tangan Kudung Atau timpang Daripada Dengan utuh Kedua tangan Dan kedua kakimu Dijampakan Kedalam api kekal Dan jika matamu Menyesatkan engkau Cungkilah Dan buanglah itu Karena lebih baik Bagimu masuk ke dalam Hidup Dengan bermata Satu Daripada Dijampakan Kedalam api Neraka Dengan bermata Dua Ingatlah Jangan menganggap Rendah seorang Dari anak-anak kecil ini Karena aku berkata Kepadamu Ada malaikat mereka Di sorga Yang selalu Memandang wajah Bapakku Yang di sorga Karena anak manusia Datang Untuk menyelamatkan Yang hilang Perumpamaan Tentang domba Yang hilang Bagaimana pendapatmu Jika seorang Mempunyai Seratus ekor domba Dan seekor Di antaranya Sesat Tidakkah ia Akan meninggalkan Yang 99 Ekor Di pegunungan Dan pergi Mencari yang sesat itu Dan aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Jika ia berhasil Menemukannya Lebih baik Eh lebih besar Kegembiraannya Atas yang seekor itu Daripada atas Yang kesempat Kesembilan puluh Sembilan ekor Yang tidak sesat Demikian juga Bapakmu yang di sorga Tidak menghendaki Supaya seorang pun Dari anak-anak Ini hilang Tentang menasihati Sesama saudara Ia mendengarkan Nasehatmu Engkau telah Mendapatnya kembali Oh nih Apabila saudaramu Berbuat dosa Tegurlah dia Di bawah Empat mata Jika ia Mendengarkan Nasihatmu Engkau telah Mendapatnya kembali Jika ia tidak Mendengarkan Engkau Bawalah seorang Atau dua orang lagi Supaya atas Keterangan Dua atau tiga orang Saksi Perkara itu Tidak disangsikan Jika ia tidak Mau mendengarkan Mereka Sampaikanlah soalnya Kepada jemaat Dan jika ia Tidak mau juga Mendengarkan jemaat Pandanglah dia Sebagai seorang Yang tidak mengenal Allah Atau seorang Pemukucukai Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Apa yang kamu ikat Di dunia ini Akan terikat Di sorga Dan apa yang kamu Lepaskan di dunia ini Akan terlepas Di sorga Dan lagi Aku berkata Kepadamu Jika dua orang Daripadamu Di dunia ini Sepakat meminta Apapun juga Permintaan mereka itu Itu akan dikabulkan Dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga Sebab Dimana dua Atau tiga orang Berkumpul Dalam namaku Disitu aku ada Di tengah-tengah mereka Perumpamaan Tentang pengampunan Kemudian Datanglah Petrus Dan berkata Kepada Yesus Tuhan Sampai berapa kali Aku harus mengampuni Saudaraku Jika ia berbuat Tusa terhadap aku Sampai tujuh kali Yesus berkata Kepadanya Bukan Aku berkata Kepadamu Bukan sampai tujuh kali Melainkan Sampai tujuh puluh Kali Tujuh kali Sebab Hal kerajaan sorga Seumpama Seorang raja Yang hendak Mengadakan perhitungan Dengan hamba-hambanya Setelah ia mulai Mengadakan perhitungan Itu Diadapkanlah Kepadanya Seorang yang berhutang Sepuluh ribu Talenta Tetapi Karena orang itu Telah mampu Melunaskan hutangnya Raja itu Memerintahkan Supaya ia dijual Beserta anak istrinya Dan segala miliknya Untuk Pembayar hutangnya Maka Sujudlah hamba itu Menyembah dia Katanya Sabarlah dahulu Segala hutangku Akan kulunaskan Lalu tergeraklah Hati raja itu Lepas kasihan Akan hamba itu Sehingga ia Membebaskannya Dan menghapus Menghapuskan hutangnya Tetapi Ketika hamba itu keluar Ia bertemu Dengan seorang hamba lain Yang berhutang Seratus dinar Kepadanya Ia menangkap Dan Mencakik Kawannya itu Katanya Bayar hutangmu Maka Sujudlah kawannya itu Dan Memohon Kepadanya Sabarlah dahulu Hutangku itu Akan kulunaskan Tetapi Ia menolak Dan menyerahkan Kawannya itu Kedalam penjara Sampai dilunaskannya Hutangnya Melihat itu Kawannya yang lain Sangat sedih Lalu menyampaikan Segala yang terjadi Kepada tuan mereka Raja itu Menyuruh Memanggil orang itu Dan berkata Kepadanya Hai hamba yang jahat Seluruh hutangmu Telah kuapuskan Karena engkau Memohonkannya Kepadaku Bukankah Engkau pun Harus mengasihani Kawanmu Seperti aku telah Mengasihani engkau Maka Maralah tuannya itu Dan menyerahkannya Kepada Algojo Algojo Sampai Ia melunaskan Seluruh hutangmu Maka Bapakku yang di sorga Akan berbuat demikian Juga terhadap kamu Apabila kamu Masing-masing Tidak mengampuni Saudaramu Dengan segenap hatimu Masal 19 Perceraian Setelah Yesus selesai Dengan Pengajarannya itu Berangkatlah ia Dari Galilea Dan tiba di daerah Yodea Yang diseberang Sungai Yordan Orang banyak Berbondong-bondong Mengikuti dia Dan ia pun Menyembuhkan mereka Di sana Maka datanglah Orang-orang farisi Kepadanya Untuk mencobai dia Mereka bertanya Apakah diperbolehkan Orang menceraikan Istrinya Dengan alasan apa saja Jawab Yesus Tidak ke kamu baca Bahwa ia yang menciptakan Manusia sejak semula Menjadikan mereka Laki-laki dan perempuan Dan firmannya Sebab itu Laki-laki akan meninggalkan Ayah dan ibunya Dan bersatu Dengan istrinya Sehingga Keduanya itu Menjadi satu daging Demikianlah mereka Bukan lagi dua Melainkan satu Karena itu Apa yang telah Dipersatukan Allah Tidak boleh Dicaraikan manusia Kata mereka Kepadanya Jika demikian Apakah sebabnya Musa memerintahkan Untuk memberikan Surat cerai Jika orang menceraikan Istrinya Kata Yesus Kepada mereka Karena ketegaran Hatimu Musa mengizinkan Kamu Menceraikan Istrinya Tetapi Sejak semula Tidaklah demikian Tetapi Aku berkata Kepadamu Barang siapa Menceraikan Istrinya Kecuali karena Jina Lalu kawin Dengan perempuan Lain Ia berbuat Jina Murid-murid itu Berkata Kepadanya Jika demikian Halnya Hubungan Antara suami Dan istri Lebih baik Jangan kawin Tetapi Ia berkata Kepada mereka Tidak semua orang Dapat mengerti Perkataan itu Hanya mereka Yang dikaruniai Saja Ada orang Yang tidak dapat Kawin Karena ia Memang lahir Demikian Dari rahim Ibunya Dan ada orang Yang dijadikan Demikian Oleh orang lain Dan ada orang Yang membuat Dirinya demikian Karena Kemauannya Sendiri Oleh karena Kerajaan Surga Siapa yang dapat Mengerti Hendaklah Yang mengerti Yesus Memberkati Anak-anak Lalu orang Membawa Anak-anak Kecil Kepada Yesus Supaya Ia meletakkan Tangannya Atas mereka Dan mendoakan Mereka Akan tetapi Murid-muridnya Memarahi Orang-orang itu Tetapi Yesus berkata Biarkan Anak-anak itu Janganlah Menghalang-halangi Mereka Datang Kepadaku Sebab Orang-orang Yang seperti Itulah Yang mempunyai Kerajaan Surga Lalu Ia meletakkan Tangannya Atas mereka Dan kemudian Ia berangkat Dari situ Orang muda Yang kaya Ada seorang Datang Kepada Yesus Dan berkata Guru Perbuatan Baik Apakah Yang harus Kuperbuat Untuk memperoleh Hidup Yang kekal Jawab Yesus Apakah Sebabnya Engkau Beritanya Kepadaku Tentang Apa Yang Baik Hanya Satu Yang Baik Tetapi Jikalau Engkau Ingin Masuk Kedalam Hidup Turutilah Segala Perintah Kata Orang Itu Kepadanya Perintah Yang Mana Kata Yesus Jangan Membunuh Jangan Percina Jangan Mencuri Jangan Mengucapkan Saksi Dusta Hormatilah Ayahmu Dan Ibumu Dan Kasihlah Sesamahmu Manusia Seperti Dirimu Sendiri Kata Orang Muda Itu Kepadanya Semuanya Itu Telah Kuturuti Apalagi Yang Masih Kurang Kata Yesus Kepadanya Jikalau Engkau Hendak Sempurna Pergilah Juallah Segala Milik Dan Berikan Itu Kepada Orang Orang Miskin Maka Engkau Akan Beroleh Harta Di Surga Kemudian Datang Kepada Murid Murid Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Sukar Sekali Bagi Seorang Kaya Untuk Masuk Kedalam Kerajaan Surga Sekali Lagi Aku Berkata Kepadamu Lebih Mudah Seekor Unta Masuk Melalui Lobang Jarum Daripada Seorang Kaya Masuk Kedalam Kerajaan Alam Ketika Murid Murid Mendengar Itu Sangat Gempar Mereka Dan Berkata Jika Demikian Siapakah Yang Dapat Diselamatkan Yesus Memandang Mereka Dan Berkata Bagi Mereka Hal Ini Tidak Mungkin Tetapi Bagi Allah Segala Sesuatu Mungkin Upah Mengikut Yesus Lalu Petrus Menjawab Dan Berkata Kepada Yesus Kami Ini Telah Meninggalkan Segala Sesuatu Dan Mengikut Engkau Jadi Apakah Yang Kami Peroleh Kata Yesus Kepada Mereka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Pada Waktu Penciptaan Kembali Apabila Anak Manusia Bersemayam Di Tahta Kemuliaannya Kamu Yang Telah Mengikut Aku Akan Duduk Juga Di Atas 12 Tahta Untuk Menghakimi Kedua Suku Israel Dan Setiap Orang Yang Karena Namaku Meninggalkan Rumahnya Saudaranya Laki-laki Atau Saudaranya Perempuan Bapak Atau Ibunya Anak-anak Atau Ladangnya Akan Menerima Kembali 100 Kali Lipat Dan Akan Memperoleh Hidup Yang Kakak Tetapi Banyak Orang Yang Mendahulu Akan Menjadi Yang Terakhir Dan Yang Terakhir Akan Menjadi Yang Terdahulu Perumpaman Tentang Orang-orang Upahan Di Kebun Anggur Pasal 20 Ada pun Hal Kerajaan Surga Sama Seperti Seorang Tuan Rumah Yang Pagi-pagi Benar Keluar Mencari Pekerja Untuk Kebun Anggurnya Setelah Ia Sepakat Dengan Pekerja Pekerja Itu Mengenai Upah Sedinar Sehari Ia Menyuruh Mereka Kebun Anggurnya Kira-kira Pukul 9 Pagi Ia Keluar Pula Dan Dilihat Ada lagi Orang-orang Lain Menganggur Di Pasar Katanya Kepada Mereka Pergi Juga Kamu Kebun Anggur Dan Apa Yang Pantas Akan Kuberikan Kepadamu Dan Mereka Pun Pergi Kira-kira Pukul 12 Dan Pukul 3 Petang Ia Keluar Pula Dan Melakukan Sama Seperti Tadi Kira-kira Pukul 5 Petang Ia Keluar Lagi Dan Mendapati Orang-orang Lain Pula Lalu Katanya Kepada Mereka Mengapa Kamu Menganggur Saja Disini Sepanjang Hari Kata Mereka Kepadanya Karena Tidak Ada Orang Mengupah Kami Katanya Kepada Mereka Pergi Juga Kamu Kepadanya Kepada Malam Tuhan Berkata Kepada Mandurnya Panggil Pekerja Pekerja Itu Dan Bayarkan Upah Mereka Mulai Dengan Mereka Yang Masuk Terakhir Hingga Mereka Yang Masuk Terdahulu Maka Datanglah Mereka Yang Mulai Bekerja Kira-kira Pukul 5 Dan Mereka Menerima Masing-masing Satu Dinar Kemudian Datanglah Mereka Yang Masuk Terdahulu Sangkanya Akan Mendapat Lebih Banyak Tetapi Mereka Menerima Masing-masing Satu Dinar Juga Ketika Mereka Menerimanya Mereka Bersungut-sungut Kepada Tuhan Itu Katanya Mereka Yang Masuk Terakhir Ini Hanya Bekerja Satu Jam Dan Engkau Menyamakan Mereka Dengan Kami Yang Sehari Suntuk Bekerja Berat Dan Menanggung Panas Terik Matahari Tetapi Tuhan Itu Menjawab Seorang Dari Mereka Saudara Aku Tidak Berlaku Tidak Adil Terhadap Engkau Bukankah Kita Telah Sepakat Sedinar Sehari Ambillah Bagianmu Dan Pergilah Aku Memberikan Kepada Orang Yang Masuk Terakhir Ini Sama Seperti Kepadamu Tidak Aku Bebas Mempergunakan Milik Menurut Gendak Hatiku Atau Irikah Atau Iri Hatikah Engkau Demikianlah Orang Yang Terakhir Akan Menjadi Yang Terdahulu Dan Yang Terdahulu Akan Menjadi Yang Terakhir Pemberitahuan Ketiga Tentang Penderitaan Yesus Ketika Yesus Akan Pergi Ke Yerusalem Ia Memanggil Kedua Belas Murid Tersendiri Dan Berkata Kepada Mereka Di Tengah Jalan Sekarang Kita Pergi Ke Yerusalem Dan Anak Manusia Akan Diserahkan Kepada Iman Kepala Dan Ahli Ahli Taurat Dan Mereka Akan Menjatuhi Dia Hukuman Mati Dan Mereka Akan Menyerahkan Dia Kepada Bangsa Bangsa Yang Tidak Mengenal Allah Supaya Ia Diolok Olok Disesah Dan Disaripkan Dan Pada Hari Ketiga Ia Akan Dibangkit Permintaan Ibu Yakobus Dan Yohanas Bukan Memerintah Melainkan Melayani Maka Datanglah Ibu Anak-anak Jebedius Serta Anak-anak Yaitu Kepada Yesus Lalu Sujud Dihadapannya Untuk Meminta Sesuatu Kepadanya Kata Yesus Dan Apa Yang Kau Kendaki Jawabnya Berilah Perintah Supaya Kedua Anakku Ini Boleh Duduk Kelak Di Dalam Kerajaanmu Yang Seorang Di Sebelah Kananmu Dan Yang Seorang Lagi Di Sebelah Kirimu Tetapi Yesus Menjawab Katanya Kamu Tidak Tahu Apa Yang Kamu Minta Dapatkah Kamu Meminum Jawan Yang Harus Kuminum Kata Mereka Kepadanya Kami Dapat Yesus Berkata Kepada Mereka Jawanku Memang Akan Kamu Minum Tetapi Hal Duduk Di Sebelah Kananku Atau Di Sebelah Kiriku Aku Tidak Berhak Memberikannya Itu Akan Diberikan Kepada Orang Bagi Siapa Bapakku Telah Menyediakannya Mendengar Itu Marahlah Kesepuluh Murid Yang Layan Kepada Kedua Saudara Itu Tetapi Yesus Memanggil Mereka Lalu Berkata Kamu Tahu Bahwa Pemerintah Bangsa Bangsa Pemerintah Rakyatnya Dengan Tangan Besi Dan Pembesar Menjalankan Kuasanya Dengan Keras Atau Atas Mereka Tidak Demikian Diantara Kamu Barang Siapa Ingin Menjadi Kemuka Diantara Kamu Mendak Ia Menjadi Hambamu Sama Seperti Anak Manusia Datang Bukan Untuk Dilayani Melainkan Untuk Melayani Dan Untuk Memberikan Nyawanya Menjadi Tebusan Bagi Banyak Orang Yesus Menyembuhkan Dua Orang Buta Dan Ketika Yesus Dan Murid-murid Keluar Dari Jericho Orang Banyak Berbondong-bondong Mengikuti Dia Ada Dua Orang Buta Yang Duduk Di Pinggir Jalan Mendengar Bawa Yesus Lewat Lalu Mereka Berseru Tuhan Anak Daud Kasihanilah Kami Tetapi Orang Banyak Itu Menegur Mereka Supaya Mereka Diam Namun Mereka Makin Keras Berseru Katanya Tuhan Anak Daud Kasihanilah Kami Lalu Yesus Berhenti Dan Memanggil Mereka Ia Berkata Apa Yang Kamu Kehendaki Supaya Aku Berbuat Bagimu Jawab Mereka Tuhan Supaya Mata Kami Dapat Melihat Maka Tergeraklah Hati Yesus Seolah Belas Kasihan Lalu Ia Menjama Mata Mereka Dan Seketika Itu Juga Mereka Melihat Lalu Mengikuti Dia Pasal 21 Yang Terakhir Yesus Diluk-lukan Di Yerusalem Ketika Yesus Dan Murid-murid Telah Dekat Yerusalem Dan Tiba Di Bedfag Yang Terletak Di Bukit Jaitun Yesus Menyuruh Dua Orang Murid Dengan Pesan Pergilah Ke kampung Yang Di Depan Mu Itu Dan Disitu Kamu Akan Segera Menemukan Seekor Keledai Betina Tertambat Dan Anak Yang Ada Dekatnya Lepaskanlah Keledai Itu Dan Bawalah Keduanya Kepadaku Dan Jikalau Ada Orang Menegur Kamu Katakan Tuhan Memerlukannya Ia Akan Segera Mengembalikannya Hal itu Terjadi Supaya Kenaplah Firman Yang Disampaikan Oleh Nabi Katakanlah Kepada Putri Sion Lihat Rajamu Datang Kepadamu Ia Lemah Lembut Dan Mengendarai Seekor Keledai Seekor Keledai Beban Yang Muda Maka Pergilah Murid-murid Itu Dan Berbuat Seperti Yang Ditugaskan Yesus Kepada Mereka Mereka Membawa Keledai Betina Itu Bersama Anak Bersama Anaknya Lalu Mengalasinya Dengan Pakaian Mereka Dan Yesus Pun Naik Ke Atasnya Orang Banyak Yang Sangat Besar Jumlahnya Menghamparkan Pakaian Di Jalan Ada Pula Yang Memotong Ranting Dari Pohon Pohon Dan Menyebarkannya Di Jalan Dan Orang Banyak Yang Berjalan Di Depan Yesus Dan Yang Mengikutinya Dari Belakang Berseru Katanya Hosana Bagi Anak Daud Diberkatilah Dia Yang Datang Dalam Nama Tuhan Hosana Di Tempat Yang Maha Tinggi Dan Ketika Ia Masuk Ke Yerusalem Gempar Seluruh Kota Itu Dan Orang Berkata Siapakah Orang Ini Dan Orang Banyak Itu Menyahut Inilah Nabi Yesus Dari Najaret Di Galilea Yesus Menyucikan Baid Allah Lalu Yesus Masuk Ke Baid Allah Dan Mengusir Semua Orang Yang Ku Pedagang Merpati Dan Berkata Kepada Mereka Ada Tertulis Rumah Ku Akan Disebut Rumah Doa Tetapi Bukan Tetapi Kamu Menjadikannya Serang Penyamun Maka Datanglah Orang Orang Buta Dan Orang Orang Timpang Kepadanya Dalam Baid Allah Itu Dan Mereka Disembuhkannya Tetapi Ketika Imam Imam Kepala Dan Alih Alih Taurat Melihat Mujijat Yang Yang Dibuatnya Itu Dan Anak Anak Yang Berseru Dalam Baid Allah Wasana Bagi Anak Daud Hati Mereka Sangat Jengkel Lalu Mereka Berkata Kepadanya Engkau Dengar Apa Yang Dikatakan Anak Anak Ini Kata Yesus Kepada Mereka Aku Dengar Belum Pernahkah Kamu Baca Dari Mulut Bayi Dan Anak Anak Yang Menyusuk Engkau Telah Menyediakan Puji-Pujian Lalu Ia Meninggalkan Mereka Dan Pergi Keluar Kota Ke Betania Dan Bermalang Disitu Yesus Mengutuk Pohon Arak Pada Pagi-Pagi Hari Dalam Perjalanannya Kembali Ke Kota Yesus Merasa Lapar Dekat Jalan Ia Melihat Pohon Arak Lalu Pergi Kesitu Tetapi Ia Tidak Mendapat Apa-apa Pada Pohon Itu Selain Daun-daun Saja Katanya Kepada Pohon Itu Engkau Tidak Akan Berbuat Lagi Selama-lamanya Dan Seketika Itu Kering Melihat Kejadian Itu Tercengang Murid-murid Lalu Berkata Bagaimana Mungkin Pohon Menjadi Kering Jawab Yesus Menjawab Mereka Kepada Sesungguh Jika Kamu Percaya Dan Tidak Bimbang Kamu Bukan Saja Akan Dapat Berbuat Apa Yang Kuperbuat Dengan Pohon Nara Itu Tetapi Juga Jika Kamu Berkata Kepada Gunung Ini Beranjak Dan Tercampak Kedalam Laut Hal Itu Akan Terjadi Dan Apa Saja Yang Kamu Minta Dalam Doa Dengan Penuh Kepercayaan Kamu Akan Menerimanya Pertanyaan Mengenai Kuasa Yesus Lalu Yesus Masuk Ke Baithala Dan Ketika Ia Mengajar Disitu Datanglah Imam Kepala Serta Tua-tua Bangsa Yahudi Kepadanya Dan Bertanya Dengan Kuasa Manaka Engkau Melakukan Hal-hal Itu Dan Siapakah Yang Memberikan Kuasa Itu Kepadamu Jawab Yesus Kepada Mereka Aku Juga Akan Mengajukan Satu Pertanyaan Kepadamu Dan Jikalau Kamu Memberi Jawab Kepadaku Aku Akan Mengatakan Juga Kepadamu Dengan Kuasa Manaka Aku Melakukan Hal-hal Itu Dari Manaka Baktisan Yohanes Dari Sorga Atau Dari Manusia Mereka Memperbincangkannya Di antara Mereka Dan Berkata Jikalau Kita Katakan Dari Sorga Ia Akan Berkata Kepada Kita Kalau Begitu Mengapakah Kamu Tidak Percaya Kepadaku Tetapi Jikalau Kita Katakan Dari Manusia Kita Takut Kepada Orang Banyak Sebab Semua Orang Menganggap Yohanes Ini Nabi Lalu Mereka Menjawab Yesus Kami Tidak Tahu Dan Yesus Pun Berkata Kepada Mereka Jika Demikian Aku Juga Tidak Mengatakan Kepadamu Dengan Kuasa Manaka Aku Melakukan Hal-hal Itu Perumpaman Tentang Dua Orang Anak Tetapi Apakah Pendapatmu Tentang Ini Seorang Mempunyai Dua Anak Laki-laki Ia Pergi Kepada Anak Yang Sulung Dan Berkata Anakku Jawab Anak Itu Baik Bapak Tetapi Tidak Pergi Lalu Orang Itu Pergi Kepada Anak Yang Kedua Dan Berkata Demikian Juga Dan Anak Itu Menjawab Aku Tidak Mau Tetapi Kemudian Ia Menyesal Lalu Pergi Jauh Lalu Pergi Juga Siapakah Diantara Kedua Orang Itu Yang Melakukan Kandak Ayah Jawab Mereka Yang Terakhir Kata Yesus Kepada Mereka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Pemungut Pemungut Cukai Dan Perempuan Perempuan Sundal Maka Mendahuli Kamu Masuk Kedalam Kerajaan Allah Sebab Yohanes Datang Untuk Menunjukkan Jalan Kebenaran Kepadanya Dan Kamu Tidak Percaya Kepadanya Tetapi Pemungut Pemungut Cukai Dan Perempuan Perempuan Sundal Percaya Kepadanya Dan Meskipun Kamu Melihat Tetapi Kemudian Kamu Tidak Menyesal Dan Kamu Tidak Juga Percaya Kepadanya Perempuan Tentang Penggara-penggara Kebun Anggur Perikup Terakhir Ya Bapak Ibu Dengarkanlah Suatu Perempuan Yang Lain Adalah Seorang Tuan Tanah Membuka Kebun Anggur Dan Menanam Pagar Sekelilingnya Ia Menggali Lubang Tempat Memeras Anggur Demandirikan Menara Jaga Di Dalam Kebun Itu Kemudian Ia Menyewakan Kebun Itu Kepada Penggara-penggara Lalu Berangkat Ke negeri Lain Ketika Hampir Tiba Musim Petik Ia Menyuruh Hamba-hambanya Kepada Penggara-penggara Itu Untuk Menerima Hasil Yang Menjadi Bagian Tetapi Penggara-penggara Itu Menangkap Hamba-hambanya Itu Menurut Eh Mereka Dan Melempari Yang Lain Pula Dengan Batu Kemudian Tuhan Itu Menyuruh Pula Hamba-hamba Yang Lain Lebih Banyak Daripada Yang Semula Tetapi Mereka Pun Diperlakukan Sama Seperti Kawan-kawan Mereka Akhirnya Ia Menyuruh Anaknya Kepada Mereka Katanya Anakku Akan Mereka Segani Tetapi Ketika Penggara-penggara Itu Melihat Anaknya Itu Mereka Berkata Seorang Kepada Yang Lain Ia Adalah Alih Waris Mari Kita Bunuh Dia Supaya Waris Anda Menjadi Milik Kita Mereka Menangkapnya Dan Melemparkannya Keluar Kebun Anggur Itu Lalu Membunuh Maka Apabila Tuhan Kebun Anggur Itu Datang Apakah Yang Akan Dilakukannya Dengan Penggarap Penggarap Itu Kata Mereka Kepadanya Ia Akan Meminasakan Orang-orang Jahat Itu Dan Kebun Anggurnya Akan Disewakannya Kepada Penggarap Penggarap Lain Yang Akan Menyerahkan Hasilnya Kepadanya Pada Waktunya Kata Yesus Kepada Mereka Belum Pernahkah Kamu Baca Dalam Kitab Suci Batu Yang Dibuang Oleh Tukang Bangunan Telah Menjadi Batu Penjuru Hal Itu Menjadi Dari Pihak Tuhan Suatu Perbuatan Ajaib Di Mata Kita Sebab Itu Pada Suatu Bangsa Yang Akan Menghasilkan Buah Kerajaan Itu Dan Barang Siapa Jatuh Ke Atas Batu Itu Ia Akan Hancur Dan Barang Siapa Ditimpa Batu Itu Ia Akan Remuk Ketika Imam Kepala Dan Orang Orang Farisi Mendengar Perumpaman Yesus Mereka Mengerti Bahwa Mereka Layandi Maksudkannya Dan Mereka Berusaha Untuk Menangkap Dia Tetapi Mereka Takut Kepada Orang Banyak Karena Orang Banyak Itu Menganggap Dia Nabi Amin Tuhan Terima Kasih Buat Firman Tuhan Kami Mau Belajar Tuhan Bahwa Kami Harus Mengerti Bahwa Engkau Ingin Agar Setiap Kami Bukan Karena Kami Mengerti Firman Tetapi Melainkan Kami Melakukannya Tuhan Apa Yang Engkau Berintahkan Tuhan Seperti Hal Dalam Hal Mengenai Perumpamaan Seorang Perumpamaan Seorang Tentang Orang-orang Upahan Di kebun Anggur Bahwa Yang terakhir Akan menjadi Yang terdahulu Yang terdahulu Akan menjadi Yang terakhir Agar Setiap Kami Tuhan Orang-orang Percaya Tuhan Yang sudah Mengenal Engkau Yang sudah Mengikut Engkau Tuhan Melayani Engkau Agar Kami Terus Memiliki Kasih Mula-mula Terus Setiap Hari Kami Terus Memiliki Hati Yang Rindu Memiliki Kasih Mula-mula Tuhan Setiap Hari Agar Kami Tidak Menjadi Yang terakhir Seperti Contoh Perumpamaan Orang-orang Menabur Upahan Seperti Perumpamaan Tentang Orang-orang Upahan Di Kebun Anggur Yang terakhir Dia menjadi Terdahulu Dan Bayarannya pun Sama Dalam arti Ketika kami Mengikut Engkau Ketika ada Orang Berdosa Dan Dia Haus Mau Dipulihkan Dia Mau Diubahkan Ketika Dia Mengampu Dosa Minta Ampun Tuhan Ubahkan Saya Dia Minta Ampun Dan Minta Diubahkan Dan Terjadi Perubahan Pada dirinya Sehingga Ia dipakai Engkau Luar biasa Dan kami Yang sudah Mengenal Engkau Yang sudah Melayanimu Biarlah kami Tuhan Tidak Menjadi Yang terakhir Dan Kami Terus Memiliki Hati Yang Rindu Untuk Diubahkan Setiap Hari Tuhan Seperti Seorang Orang Berdosa Ini Datang Kepadamu Dan Minta Ampun Seperti Hanya Dari Perumpamaan Ini Tuhan Yang Terakhir Menjadi Terdahulu Yang Terdahulu Menjadi Terakhir Orang yang terakhir Akan menjadi Yang terdahulu Yang terdahulu Akan menjadi Yang terakhir Dan Dalam arti Sebagai upahannya Yang sama Tidak dibedakan Demikian Engkau Kepada setiap kami Walaupun kami Sudah melayani Engkau Tuhan Sudah mengenal Engkau Sudah lama Engkau Ingin agar Setiap kami Setiap hari Bertobat Dalam arti Terus menciptakan Hidup kudus Dan suci Sempurna Dan Apabila Ada orang berdosa Datang kepadamu Dan dia Hidupnya Menjadi berkat Mempermuliakan Namamu Engkau tetap Memberkati Yang sama Seperti kami Yang hidup Tidak berbuat dosa Yang hidup Melayani Engkau Dengan sungguh-sungguh Engkau Memberkati kami Sama Seperti Pada orang itu Tuhan Karena Engkau Tidak Memberkati Dengan Karena Dia baru Engkau Memberkati Dia sedikit Tetapi Di mata Engkau Kami Tidak ada Senior Atau Junior Di mata Engkau Kami Sama Tuhan Yang Engkau Inginkan Setiap Kami Adalah Hidup Kudus Tuhan Di mata Engkau Kami Hidup Kudus Bukannya Hanya Kami Melakukan Pelayanan Memberitakan Kebenaran Melayani Engkau Dimanapun Itu Apapun Itu Pelayanan Tuhan Terima Memiliki Memiliki Hati Kasih Mula Mula Tuhan Terus Ada pada Setiap Kami Setiap Hari Yang Begitu Haus Dan Mau Bertolakan Setiap Hari Terima kasih Tuhan Buat firman Mua ini Engkau telah Mengingatkan Setiap Kami Sehingga Kami Memiliki Hidup Kudus Dan Kasih Allah Kasih Agape Terima Kasih Tuhan Amin Amin Bapak Ibu Saudari Selesai Kita Baca Alkitab Tuhan Yesus Memberganti